Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika ta'limal sya'nihu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila rukwani Fasalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih ikhwati filah azani allahu ta'ala wa iyaakum jamian Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali allahu tabaraka wa ta'ala pertemukan kita dalam suasana yang penuh ya dengan cahaya ilmu insya'allahu tabaraka wa ta'ala dan pada pertemuan ini kita tentu akan melanjutkan kajian kita dari kitab syarah al-aqidah al-wasitiyah yang disyarahkan oleh asyih muhammad ibn salih al-qimin rahimahallahu ta'ala rahmatan wa siatan nah sebelum kita masuk kepada pembahasan kita yang baru pada pertemuan kita kali ini kita akan melihat dulu sedikit-sedikit terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya yaitu telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa orang-orang beriman itu akan melihat ya akan melihat allahu tabaraka wa ta'ala akan melihat wajah allahu wa ta'ala pada hari kiamat tentu di dalam sorga meskipun ada pendapat yang mengatakan ada yang mengatakan pada arasat di tempat yang lapang ada yang mengatakan di dalam sorga begitu ya intinya bahwa mereka akan melihat wajah allahu tabaraka wa ta'ala dan melihat disini bukan melihat dengan mata hati enggak tapi dengan mata biji mata yang ada di wajah kita ini begitu ya mengingat secara hakikatnya begitu ya ada empat ayat paling tidak ya Syekhul Islam menurunkannya sebagaimana yang telah disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salim di antaranya terdapat dalam surah Al-Qiyamah Al-Qiyamah ayat 22-23 pada hari itu wajah-wajah orang beriman itu berseri-seri karena mereka melihat kepada Rab mereka di dalam surah Al-Mutafifin ayat yang ke-35 Al-A'ra'iki yang durun ya di atas dipan-dipan mereka itu mereka melihat melihat apa? ini sifatnya umum kata Syekh Muhammad Musayil Al-Qiyamah melihat segala yang mendatangkan kenikmatan dan kelezatan bagi mereka di dalam sorga yang paling terlezat yang paling ternikmat melihat itu adalah melihat kepada wajah Allahu tabaraka wa ta'ala ayat yang ketiga yaitu dalam surah Yunus 26 kepada orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang telah membuat kebaikan orang-orang beriman yang telah membuat kebaikan ada husna yaitu sorga nah yang keempat bagi mereka lah ini terdapat dalam surah ayat yang ke-35 bagi mereka penduduk sorga itu apa yang mereka inginkan di dalamnya dan kami senantiasa menambahkan nikmat itu kepada mereka Allahu Akbar jadi sehingga di sana terdapat dalam beriwak di Muhammad ada yang meminta ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW kan Ya Rasulullah ada gak kuda di sana maka kata Rasulullah karena kata dia saya ini suka nunggang kuda Ya Rasulullah maka kata Nabi SAW kalau seandainya Allah memasukkan dalam surga maka engkau tidak akan berkeinginan untuk naik kuda kenapa karena ada permata yang merah tatir yang terbang yang terbang yang membawamu terbang tatirubika yang terbang dengan piail jannati syi'ti illa fa'alat ke surga mana saja yang yang engkau mau dia akan melakukannya gitu ya apa namanya jadi tidak seperti kuda yang ada di dunia ini gitu gila-gila ya waqalal a'arab a'arabi ada orang-orang Arab ada berduk mengatakan Ya Rasulullah ya wa ya Rasulullah afil jannati ibi dun apakah ada di dalam surga itu ada ada ontak ya kenapa karena aku suka ontak kata orang Arab baduni ya kata kata apa namanya ini kata Rasulullah s.a.w ya a'arabi wahai Arab badui iyu dikhidahkan Allahul jannah kalau Allah memasukkanmu dalam surga asab tapi ti masyihat nafsuka engkau akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh jiwamu dan kelezatan matamu memandang artinya semua kenikmatan yang diinginkan oleh manusia orang-orang penduduk surga tentunya akan disiapkan akan diberikan oleh Allah itu intinya intinya bahwa jadi apa hubungannya dengan melihat disini dan ayat ini hubungannya disini bahwa apapun ya kenikmatan kenikmatan itu akan selalu disiapkan oleh Allah kalau dia menginginkan menginginkan tambahan-tambahan nikmat itu akan ada tapi puncaknya itu adalah melihat kepada wajah Allah wa ta'ala kita akan lanjutkan dengan pembahasan baru kita pada pertemuan kita kali ini ya pertemuan kita kali ini iaitu tentang paslun satu pasal tentang sunnah sunnah rasulullah s.a.s.a.s.a.s ini apa relevansinya apa hubungannya dengan pembahasan kita yang sebelumnya tentang kita tentang rukyatullah kemudian juga nuzul Al-Quran tentang Al-Quran kalamullah dan sebagainya itu apa 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 namanya ini hubungannya dengan pembahasan kita kan gitu jadi seolah-olah gak nyambung ini nyambung nyambungnya dari mana nyambungnya adalah bahwa Al-Quran itu telah menjelaskan hal ini semuanya nah sekarang geliran sunnah sekarang geliran sunnah akan menjelaskan itu, memperkuat itu lagi, menjelaskan lebih detail lagi terkait yang sudah kita sampaikan pada perteman-perteman sebelumnya, dari sisi akidahnya dari sisi penjelasan akidah karena kita akan bicara tentang akidah ini begitu maksudnya, jadi hadis-hadis yang akan datang ini nanti, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah SWT sifat nuzul, sifat istiwa dan sebagainya ini tentu penguatan ya, terhadap apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran begitu dan mendetailkan lagi jadi jangan dianggap, ini kok judulnya kok lain, ini nyebrang kayaknya, bukan jadi ini, maksudnya Al-Quranul Karim telah bicara kan Al-Quranul Karim telah bicara sebelumnya, terkait dengan apa namanya ini masalah-masalah yang kita sudah bahas nah, sekarang giliran hadis yang akan menjelaskan lebih secara, ya minimal menguatkan gitu ya, atau menjelaskan lebih detail begitu, terkait dengan masalah-masalah yang sudah kita bahas sebelumnya kita lihat saja fasa'i khuatibillah azanillahu ta'ala wa'iyyakum jami'an faslun bis sunnati Rasulullah SAW satu pasal tentang menjelaskan sunnah Rasulullah SAW syarah asyarah hu, syarahnya adalah kata Asyih Muhammad SAW as-sunnah tu fil logati sunnah secara bahasa at-tariqah itu jalan sunnah, ya, logatan secara bahasa, artinya adalah jalan wa minhu qala SAW diantaranya perkataan Nabi SAW latarkabunna ya, latarkabunna sunnah namangkana qablakum kalian senantiasa akan mengikuti jalan-jalan sebelum kalian yakni yaitu cara mereka jalan mereka wa fil istilah jadi disitu diambil jadi sunnah itu secara bahasa artinya tariqah jalan ya dan bisa juga digatakan metode ya cara begitu wa fil istilah di dalam secara istilah apa itu sunnah secara istilah hiya qawlun nabi SAW yaitu perkataan Nabi SAW wa fi'iluhu dan perbuatannya wa iqraruhu dan pengakuan-pengakuan Nabi SAW patashmalu al-wajib wal-mustahab maka sunnah itu meliputi yang wajib dan meliputi yang sunnah begitu wa sunnah tu hiya al-masdharu thani fitashri' sunnah itu adalah merupakan sumber kedua di dalam pensyariatan makna qawlina al-masdharu al-thani maksud perkataan kita sumber kedua itu maksudnya bagaimana yaani til adat dari sisi angkanya walaizah fitartib bukan tingkatannya maksudnya bagaimana fa inna manzilataha ita sohadan Nabi SAW ka manzilatil Quran maka kedudukan sunnah apabila dia benar datangnya dari Nabi SAW maka dia seperti kedudukan Al-Quran artinya kalau umpama sunnah mengatakan begini Al-Quran gak ada ya harus diterima meskipun Al-Quran gak mengatakan karena kalau udah benar memang itu datang dari Nabi SAW lama itu sama dengan Al-Quran kedudukannya gitu bukan berarti yang kedua ini maksudnya dari sisi apa ya dari sisi yang bukan dari sisi apa namanya kedudukan bukan dari sisi kedudukan ininya enggak jadi sunnah itu lebih rendah daripada Al-Quran enggak kalau benar dia datang dari Nabi SAW itu sama seperti dengan kedudukan Al-Quran ya maksudnya yang kedua itu nomornya aja gitu padahal dari sisi kedudukan kalau sudah benar dia suhaih dari Nabi SAW maka itu seperti kedudukan Al-Quran kuat begitu ya tetapi orang yang mengamati ya tentang Al-Quran orang yang An-Nadir orang yang memperhatikan di dalam Al-Quran ya dia akan butuh kepada satu aja wahwa sihatu dalalah alal hukum yaitu benarnya pendalilan terhadap hukum itu aja jadi kalau orang yang berdalil dengan Al-Quran maka dia hanya butuh satu apa itu yaitu suhaihnya pendalilannya terhadap hukum wa nabir fi sunnah yahtaju la syai'ini sementara orang yang memperhatikan dalam sunnah maka dia butuh kepada dua al-awwal sihatu nisbatihah ila Rasulullah SAW yang pertama benar penisbahannya ataupun penyantarannya kepada Nabi SAW kepada Rasulullah SAW yang kedua adalah benarnya pendalilannya terhadap hukum jadi kalau orang yang memperhatikan sunnah orang yang memperhatikan Al-Quran maka dia cuma satu aja butuhnya benar cocok gak dalil ini diterapkan kepada hukum ini kepada masalah ini karena gak penting lagi kita mencari apa namanya riwayat Al-Quran itu sudah mutawatir sudah jelas benarnya sementara sunnah kita butuh dua apa itu yaitu kita butuh yang pertama yang namanya adalah benar gak penyantarannya kepada Nabi jadi kita butuh pengecekan dulu sohi gak ini dari Nabi satu yang kedua adalah kita butuh untuk mencocokkan cocok gak dalil ini dengan masalah ini jadi ada dua kerjaan kita kalau kita berdalil dengan sunnah pertama memastikan bahwa sunnah itu benar memang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah penerapan hukum itu benar gak penerapan hukum itu benar atau pas gak begitu maka orang yang berdalil dengan sunnah akan lebih banyak mengeluarkan tenaganya ya daripada orang yang berdalil dengan Al-Quran kenapa karena Al-Quran karena Al-Quran itu telah dicukupkan bagi kita sanatnya udah benar sanatnya pasti karena tidak ada suatu pun yang meragukan tentang Al-Quran gak ada berbeda dengan apa yang disantarkan kepada Rasul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beda halnya dengan apa yang disantarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita butuh apa butuh kita untuk mengecek benar gak ini yang disantarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pun yang apa namanya nih ada pun yang Al-Quran itu gak perlu lagi kayak yang itu jadi itu tadi sampaikan bahwa kalau Al-Quran kita hanya butuh satu betul gak penerapan dalil itu terhadap hukum terhadap suatu masalah itu aja kalau sunnah yang kita pakai dalil kita maka ini dua kerjaannya apa itu pertama memastikan itu benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua cocok gak ya bener gak kalau sunnah itu diterapkan kepada hukum tersebut begitu dia ikhutipillah a'azani Allah Ta'ala wa'iyyakum ajami'an fa'idha sahhati sunnatu an rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam kanat bimanzilatil Al-Quran tamaman fitasdiqil khabar wal'amali bilhukmi kama qala Ta'ala ya kalau sudah benar sunnah suhai sunnah itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia seperti kedudukannya dengan Al-Quran tamaman sempurna nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim selamat menikmati 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 dan Allah SWT telah menerunkan kepadamu Al-Kitab Al-Quran wal-hikmah dan hikmah iaitu sunnah Rasulullah dalam surah Nisa ayat angka 113 dan berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la'alfayanna ahadukum muttakian ala arikatihi ya la'alfayanna ahadukum ya muttakian ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri ya'qulula nadri wa ma wajadana fi kitabillah ittaba'nahu ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la'alfayanna ya aku akan mendapati ahadukum salah seorang kalian muttakian ala arikatihi yang dia apa namanya ini bertelekan di atas dipan-dipannya ya'tihi amru min amri datang kepadanya satu perintah dari perintahku yakulu dia mengatakan la nadri kami tidak tahu ma wajadana fi kitabillah wa ttaba'nahu apa yang kami dapatkan dalam Al-Quran kami ikuti ala wa inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu kutahui lah usunya aku diberikan Al-Kitab dan yang semisalnya bersamanya itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi laki-laki ini mengatakan ya kita hanya mengamalkan Al-Quran jadi ini ingkaru sunnah paham ingkaru sunnah kami Al-Quraniyun ya padahal keliru kalau dia benar-benar mengamalkan Al-Quran mengamalkan sunnah dong kenapa? karena Al-Quran menyuruh kita untuk mengamalkan sunnah gitu kan jadi kalau dia Al-Quraniyun kalau dia ingkaru sunnah sebenarnya bukan hanya ingkaru sunnah kalau ingkaru sunnah ingkar Al-Quran kan gitu jadinya-jadinya tapi mereka-mereka inilah ya dikatakan disini la'alfayanna ya ahadakum utakian aku mendapati sungguh la'alfayanna ya aku akan mendapati salah seorang kalian ya bertelekan dia tinggal peduli dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejatinya Al-Quran dan sunnah itu bukan bukan untuk ditinggalkan satu diikuti satu enggak dua-duanya diikuti dengan baik dan ini sejalan tidak pernah bertentangan antara Al-Quran dan Sunnah sampai hari ciamat tidak pernah ada kontradiksi ya antara Al-Quran dan Sunnah kalau pun kita lihat kayaknya ada kontradiksi maka curigai akal kita curigai pemahaman kita curigai apa namanya ini sikap kita karena yang salah itu adalah akal kita karena Al-Quran dan Sunnah itu kalau Al-Quran dan Sunnah yang benar yang suhiha itu mutlak adalah kebenaran semuanya oleh hada oleh karena itu oleh karena itu perkataan perkataan yang sahih bahwa Al-Quran itu katanya dibatalkan dengan Sunnah dan itu boleh secara akal dan syariat tapi contoh yang apa namanya ini contoh yang contohnya pun belum didapati katanya karena memang apa namanya ini Al-Quran dan Sunnah itu tidak didapati contoh yang mustakim artinya bahwa apakah tidak ada dinasahkan Al-Quran dan Sunnah ya dinasahkan Al-Quran dan Sunnah kalau benar ya kalau memang pembahasannya seperti itu ya bisa jadi ya Al-Quran membatalkan apa namanya Sunnah karena memang kita disuruh mengikuti Sunnah kan Sunnah yang benar gitu dan biasanya ini sejalan ya biasanya ini sejalan ya biasanya itu sejalan dan tidak akan pernah bertentangan antara apa namanya ini antara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kalau Al-Mualif berkata Al-Mualif Fasunnatu tufasru Al-Quran watubagyinuhu watadullu alaihi watu'abbiru anhu Sunnah itu menafsirkan Al-Quran dan menjelaskannya dan menunjukkan kepadanya watu'abbiru anhu watu'abbiru anhu dan mengungkapkan darinya jadi ini posisi Sunnah posisi Sunnah Rasulullah SAW adalah sebagai penjelas terhadap Al-Quran sebagai penunjukkan terhadap dalil-dalilnya kita lihat qawluhu tufasru Al-Quran ay tuwadduhul ma'na al-muroda minhu yaitu menjelaskan tentang makna yang dimaksudkan darinya kamafi tafsiri kamafi tafsiri qawlu lillahi ta'ala sebagaimana dalam tafsir firman Allah SWT lilladina ahsanul husna wal ziyadah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu ada husna yaitu ada sorga wal ziyadah ru'yatullah itu langsung sunnah menafsirkan kan kita gak ngerti ziyadah itu apa gitu tambahan tambahan maksudnya apa yaitu melihat kepada wajah Allah SWT itu jadi fungsi sunnah itu diantaranya kan itu menafsirkan dia ini banyak sekali yang langsung tafsirnya dari Nabi SAW dan sebagaimana juga Nabi SAW menafsirkan firman Allah SWT dan kalian persiapkanlah bagi mereka kaum kufar itu apa yang kalian mampu dari kekuatan jadi kita persiapkan pasukan yang bisa memanah dengan baik yang memang panahan-panahan itu melesap kepada tujuannya dengan baik kepada targetnya dengan baik itu tafsir diantara misalnya tafsirnya dari Nabi SAW itu tafsir sunnah yaitu sunnah fungsinya juga menjelaskan yang mujimal yang sifatnya global dari Al-Quran itu dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya mujimal tapi sunnah itu menjelaskannya ya menguraikannya begitu ya mislul qawlihi ta'ala diantara contohnya adalah firman Allah SWT dan tegakkanlah salat dalam surah Al-Makarah 43 Allah memerintahkan untuk menegakkan salat dan sunnah lah giliran sunnah lah tugas sunnah lah untuk menjelaskan bagaimana cara menegakkan salat kalau bukan karena Allah kemudian sunnah Nabi SAW ya bukan kalau bukan penjelasan Nabi SAW dari mana kita tahu melaksanakan salat itu bagaimana karena perintah dalam Al-Quran itu umum sekali mujimal sifatnya global gitu salat yang bagaimana kapan aja caranya gimana gitu kan maka hadirlah sunnah Nabi SAW untuk menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan dengan salat itu bagaimana tata caranya dan seterusnya dan seterusnya kemudian dikatakan lagi bahwa diantara tafsiran Nabi SAW tadi kita ada tafsirkan ya dalam Yunus 26 itu kemudian dalam surah Al-Ampal ayat 60 bahwa ini maksud dengan Ziyadah adalah Ru'iyatullah yang dimaksud dengan Al-Qu'ah dalam surah Al-Ampal itu adalah Ar-Ramyu memanah dan berikutnya lagi yaitu Aqimus Salah tadi itu yang Tubayin yang sifatnya Tubayin kan tadi bahasa Mu'alif itu empat ya Syekhul Islam Tupastir udah kita jelaskan sekarang Tubayin udah kita jelaskan Tubayin disini maksudnya apa menjelaskan dan menguraikan yang sifatnya global dari Al-Quran seperti tadi itu Aqimus Salah tegakkan salat dirikan salat salat yang gimana sunnah lah yang akan menjelaskannya wa qawluhu subhanahu wa ta'ala dan juga periman Allah Aqimus Salata liduluki syamsi ila ghasiqil lain tegakkanlah salat karena sudah terbit matahari sampai dengan sampai dengan apa namanya ini liduluki syamsi karena terbit matahari ila ghasiqil lain sampai datangnya malam liduluki syamsi yakni miduluki syamsi ila ghasiqil lain ay ghayati zhulmatihi wahwa nisbuhu li anna asyadda mayakunu fi zhulmatillail nisbuhu ya tegakkanlah salat ya Aqimus Salah liduluki syamsi karena apa namanya ini duluki syamsi maksudnya dari mulai terbit matahari pagi hari sampai ghasiqil lain yaitu apa ghasiqil lain sampai gelapnya malam ya liduluki syamsi yakni miduluki syamsi mulai terbit matahari ila ghasiqil lain ay ghayati zhulmatihi sampai dia gelap betul yaitu tengah malam li anna asyadda mayakunu fi zhulmatillail nisbuhu karena yang paling gelap itu tengah malam kan gitu pezohir ayat anna hada waktu wahid maka zohir ayat ini kan sepertinya satu gitu kan satu aja waktunya dari terbit matahari sampai nanti malam lakina sunnah tapas solat hadal mujman lalu sunnah lah yang akan menguraikan yang sifatnya global ini nah begitu pali zuhuri maka mulai zolat zuhur miduluki syamsi ila annya sirot zilukul lishayin ya maka waktu zuhur itu mulai daripada matahari ya matahari itu sudah mulai condong sampai terjadinya bayang-bayang segala sesuatu itu seperti semisalnya kan begitu jadi kalau kita lihat ukur ya matahari itu kan mulai daripada apa namanya ini tergelincirnya matahari ya ke arah barat kan itu sudah menunjukkan waktu zuhur itu sampai kapan waktu zuhur itu berakhirnya sampai bayangan ya segala sesuatu itu seperti bendanya itu dia jadi sudah mulai pendek bayangannya itu benda dan bayangannya sudah hampir sama gitu itu sudah menunjukkan masuknya waktu asar jadinya kan begitu ya walil asri begitu juga sampai nanti mulai dari habis waktu zuhur sampai perbenamnya sampai kuning-kuning begitu maghrib begitu juga isyak begitu jadi tidak hanya satu waktu nah begitu meskipun di ayat itu tadi dalam ayat ini dalam isra' al-isra' 78 itu seolah-olah hanya satu waktu kan maka tidak ada demikian jadi sunnah lah fungsi sunnah disini itu menguraikan dan menjelaskan apa yang sifatnya mujmal dari ayat-ayat al-quran kemudian dan menunjukkan diatasnya ini kalimat yang umum yang menunjukkan tafsir dan tafsir dan ta'bir sunnah itu menafsirkan al-quran dan menjelaskan al-quran dan mengungkapkan darinya maksudnya apa mengungkapkan darinya itu sunnah itu datang dengan makna-makna baru atau hukum-hukum baru yang tidak terdapat dalam al-quran ini biasa ini karena sunnah itu melengkapi al-quran dan ingat nabi s.a.w. itu bukan dari dirinya yang belum bicara tapi wahyu dari Allah s.a.w. ini gak mungkin salah kalau itu suhi dari nabi s.a.w. ya wahada kathirah ini dibanyak fa'ina kathirah binalah kam syar'iyyah istagallat biha sunnah walam ya'ti biha al-quran maka sungguhnya kebanyakan dari hukum-hukum syar'i itu tersendiri dengannya sunnah yang tidak datang dalam al-quran al-quran gak ada justru yang ada adalah dalam sunnah Rasulillahi s.a.w. taib ikhwati billah a'azani Allah ta'ala wa'iyyakum ajami'an kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah kaidah yang sangat penting sekali apa itu kaidahnya ini dia wa'amawasafal rasulu bihi rabbahu a'azawajalla minal ahadis as-sihah allati talaqaha ahlul ma'rifati bilqabul wajabal imanu biha kathalik kata Syekhul Islam ibn Timiyah segala yang telah disipatkan segala yang telah disipatkan oleh Rasulillahi s.a.w. Rabbnya a'azawajalla dari hadis-hadis yang sahih yang telah diterima oleh ahlul ma'rifah oleh orang-orang yang berilmu bilqabul untuk menerimanya wajabal imanu biha kathalik maka kita wajib beriman dengan hal itu itu yang menjadi titik poin kita disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah kaidah yang sangat penting sekali apa itu kaidahnya ini dia kata Syekhul Islam ibn Timiyah segala yang telah disipatkan segala yang telah disipatkan oleh Rasulillahi s.a.w. Arabnya Azza wa Jalla dari hadis-hadis yang sahih yang telah diterima oleh ahlul ma'rifah oleh orang-orang yang berilmu bilqabul untuk menerimanya wajabal imanu biha kathalik maka kita wajib beriman dengan hal itu itu yang menjadi titik poin kita disini jadi kenapa kita membahas sunnah karena memang sekarang ini kita akan menjelaskan giliran sunnah akan menjelaskan tentang yang terkait dengan sifat-sifat Allahum Azza wa Jalla tapi Syekhul Islam itu sangat indah cara beliau memberikan pengantar dulu bagaimana kedudukan sunnah apa saja konsekuensi kita beramal dengan sunnah begitu kan maka beliau membuat satu pernyataan yang sangat luar biasa dan segala yang disipatkan oleh Rasul terkait dengan Rabnya Azza wa Jalla dari hadis-hadis yang sahih yang diterima oleh ahlul ma'rifah yaitu ahli ilmu bilqabul dengan penerimaan wajabal iman maka kita wajib beriman dengan hal itu artinya segala sesuatu yang terkait dengan Allah yang telah dijelaskan oleh Rasul Allah tidak ada ceritanya kita ini kecuali kita hanya wajib beriman dengannya kita wajib beriman dengan hal itu dan kita terima dengan baik begitu kira-kira ya baik disini khutifillah ini syartiyah ini dari sisi Arab saja artinya disini bahwa segala yang disipati oleh Rasul Allah Rasul Maka kita wajib untuk menerimanya dan kita beriman dengannya segala yang disipati oleh Rasul dan segala sesuatu yang telah dinamakan oleh Rasul 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 karena memang ada disana nama-nama yang tidak yang telah dinamakan oleh Rasul 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 tapi tidak ada nama-nama itu dalam Al-Quran itu kita harus nama-nama harus kita imani seperti apa Ash-Shafi Ash-Shafi tidak ada dalam Al-Quran tapi Nabi Rasul 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 Sembuhkanlah ya Allah Engkau maha penyembuh Yang tidak ada kesembuhan Kecuali hanya kesembuhan milikmu Ini hari sirwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Artinya apa? Bahawa Nabi SAW Membuat satu nama bagi Allah Dan ini adalah wahyu dari Allah Al-Syafi itu tidak ada Dalam Al-Quran kata Tapi Nabi SAW menyebutkannya Jadi kita imani Bahawa Allah Al-Syafi Maha zat yang maha penyembuh Di antara lagi ada nama lain Al-Rabbu dalam Al-Quran itu Tidak datang tanpa idopah Pasti disantarkan Ya kan gitu Jadi pasti disantarkan Ada idopahnya Ada disantarkan dia Lakin di sunnah kala Rasulullah SAW Tapi di dalam sunnah Rasulullah SAW mengatakan Hanya tidak diidopahkan Ada pun Ruku' Maka agungkanlah di dalam Ruku' Itu Rab kalian Rabba Ah gitu Ar-Rab Ini hadis ini dari Muslim Dari Ibn Abbas Wa kalafis siwak Dan Nabi SAW berkata tentang siwak Siwak itu Mesucikan mulut Dan mendapatkan keridoan Rab Ah begitu Rab juga Jadi disini maksudnya bahwa Ada nama-nama Yang memang justru tidak ada Dalam Al-Quran Ya Seperti Asyafi Seperti Ar-Rab Gitu tanpa ada idopahnya Itu ada Dan itu suhaid dari Nabi SAW Maka kita wajib untuk mengimaninya Jadi jangan dibedakan begitu Jangan dibedakan hanya Al-Quran yang diterima Sunnah Enggak 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 bisa Jadi Kalau itu suhaid dari Al-Quran Dan itu Jika suhaid itu dari Sunnah Maka kita wajib untuk menerimanya Sebagaimana kita menerimanya dari Al-Quran Begitu ya Kemudian Zahiru kalamil muallif Yaitu Nampak ya Zahir dari perkataan muallif Yaitu Shaykhul Islam Nityamiyak Anahu syaratu liqabuli ha syaratani Disyaratkan untuk menerima Sunnah itu Ya Ada dua syaratnya Artinya Sunnah itu bisa kita terima sebagai Sumber dalam Hal Yang terkait dengan Nama dan sifat bagi Allah Dan yang lainnya tentunya Harus ada dua syarat ini Kata beliau Pertama Al-awwal Antakunalah hadisu suhihatan Hadis itu benar-benar suhih Itu pertama Jadi Tidak sembarangan kita Mengutip dan Apa namanya ini Mengumpulkan Sunnah Sunnah ini Enggak harus dicek Bahwa benar itu Sunnah Dari Rasulullah Sallallahu al-Sallam Asa'ni yang kedua syaratnya Aniyakuna ahlul ma'ripati Ya'ni bil-ahadis Talakauha bil-kabul Bahwa ahlul ilmi Ya Orang-orang yang Mengenal Orang-orang para ulama Yang tahu tentang hadis Talakauha bil-kabul Mereka telah menerimanya Dengan baik Ya Jadi Maksudnya bahwa Para ulama hadis Setelah itu telah merekomendasikan Ya Telah merekomendasikan Bahwa hadis ini benar Ya Bahwa hadis ini suhih Begitu ya Kemudian Al-Qadil Az-Zallahu ta'ala Wa iya'kum jami'an Allati talakauha Hadha bayanul Halil hadis as-suhiyat Yang telah menerimanya Maksudnya apa? Ini menjelaskan tentang hadis Keadaan hadis-hadis Yang suhih Ay'anna ahl ma'rifat Sampai katakan oleh Syekhul Islam Syekh Muhammad SAW Rahimahullah Wajabal imanubihak Ya Penjelasannya kata Syekh Muhammad SAW Pernyataan Wajabal imanubihak Wajib kita beriman Dengan hadis-hadis itu Yang suhih Dan telah diterima oleh Para ulama hadis Liqawliillahi ta'ala Karna ada firman Allah Az-Zallahu wa Jalla Apa firman Allah? Ya ayuhalladina Amanu Aminu billahi wa rasulih Wahai orang-orang beriman Berimanlah kalian Dengan Allah dan Rasulnya Allah Akbar Orang beriman Disuruh Allah lagi Untuk beriman dengan Rasulnya Penekanan Penegasan An-Nisa 136 Ya Jadi kata para ulama tafsir Adalah kita memperkuat Iman itu lagi Maksudnya Ya Kemudian dalam surah Yang lainnya Allah SWT mengatakan Dalam surah An-Nisa 59 Ya ayuhalladina amanu Ati'ullah wa ati'ur rasul Wahai orang beriman Ta'lah kelan kepada Allah Dan ta'al kepada Rasul Ta'al kepada Allah dan Rasul Itu sifatnya mutra Ya Wa qauluhu ta'ala Dalam surah An-Nisa 59 Wa qauluhu ta'ala Dan firman Allah SWT Wa yawma yunadihim Fayakulu Mada ajabtum ul-mursalin Dan pada hari Ya Allah SWT memanggil mereka Fayakulu Lalu Allah SWT mengatakan Mada ajabtum ul-mursalin Apa yang kalian Ya jawab Apa yang kalian Apa namanya ini Apa yang kalian Jawab terhadap Para Rasul Ya Fa'amiyat alihimul amba'u Yawma idin Fahum layat sa'alun Jadi disini ayat ini Menjelaskan bahwa Kelak ya Penjelasannya bahwa Nabi SAW Dan para Rasul semuanya Itu akan Kita dipertanyakan Bagaimana Sikap kita Bagaimana Apa namanya ini Bagaimana Sikap kita terhadap Yang mereka sampaikan Yang mereka dakwahkan Apakah kita menerima Apa tidak Jadi ayat ini Menjelaskan semuanya Bahwa Kita ini wajib loh Untuk menerima Apa yang disampaikan Dari para Rasul Tentu Rasul kita Rasul kita Muhammad SAW Semua Rasul kita imani Tapi dalam Pensyariatannya Tentu adalah Syariat Nabi kita Muhammad SAW Dan menjelaskan semuanya Yang menjelaskan bahwa Kita menerima Kita menerima Apa yang disampaikan Itu intinya Ketahuilah Bahwa Sikap daripada Ahli bid'ah Ahli-ahli bid'ah Dan Orang-orang Yang menolak Hadis yang suhi Agar sikap mereka itu Antara dua Ima mereka Mendustakan hadis Atau mereka Mentahrib hadis Itu aja intinya Jadi intinya bahwa Kalau ahli sunawal jama'i Yang hakiki Itu menerima Dengan totalitas Ketika mereka tahu Bahwa hadis itu suhi Maka mereka Mereka menerima Dengan totalitas Sementara ahli bid'ah Ahli ahwa Hawa nafsu Pengekor awa nafsu Dan ahli bid'ah Ketika mereka Mendapatkan hadis yang suhi Tapi ternyata Berbeda dengan Keinginan mereka Maka mereka Menempuh dua jalan Yaitu apa Ima mendustakan hadis itu Ima mereka Mentahrib Ataupun merubah Hadis tersebut Nasallahu al-abiyyah Oleh karena itu Ikhwati billah Ini sebagai pengantar Semuanya dalam Episode kali ini Pengantar dari Syekhul Islam Untuk menudukkan Bagi kita bahwa Sunnah itu Wajib kita imani Wajib kita percaya Jika telah suhi Dari Nabi SAW Dan sunnah berikutnya Ini akan kita bahas Pada episode berikutnya Tentang Hadis-hadis Yang menetapkan Tentang sifat Dan nama juga Kepada Allah Azzawajalla Sebagaimana kita terima Dalam Al-Quran Maka kita wajib Menerimanya dari Sunnah Rasulullah Sallallahu al-Abb Dan kita akan bahas itu Satu persatu Pada pertemuan-pertemuan kita Yang akan datang Semoga Allah Mudahkan kita Untuk bisa ketemu Di lain waktu Hadis-hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menerimanya Terima kasih telah menerimanya Terima kasih telah menerimanya